Turun di Singapura terbuka, tim Estafet Putra harus berlaga tanpa lalu Muhammad Zohri. Lalu diproyeksikan turun pada ajang Asian Grand Prix di Malaysia 30 hingga 31 Maret. Tak sendiri, dua wakil Indonesia lainnya, pelari gawang 100 meter putri Emilia Nova dan Sapuatu Rahman di nomor lompat Jauh Putra juga ambil bagian. Sebelumnya, pelari asal Lombok Utara ini berhasil menjadi juara pada kecuaraan Dunia Atletik Junior 2018 di Finlandia dengan waktu 10,18 detik. Diakui Zohri, dirinya tidak dibebani target yang tinggi, hanya saja pelatih menekankan untuk menerapkan teknik yang selama ini dilakukan pada sesi latihan. Remaja berumur 18 tahun ini pun meminta warga Lombok untuk dapat memberikan dukungan agar dirinya kembali membawa pulang gelar juara. Untuk masyarakat Lombok, sebelum saya berangkat ke Malaysia, saya mohon doanya dan doa dan dukungannya, semoga saya bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia di Grand Prix Malaysia. Sementara pelari gawang putri Emilia Nova yang kali pertama diturunkan di Asian Grand Prix, mengaku akan memperbaiki teknik serta speed hingga menjelang keberangkatan. Merubah teknik yang lama gitu kan, terus Alhamdulillah sih sekarang udah jauh lebih baik, cuman emang speednya belum masuk banget, belum dapat banget, jadi sekarang lagi fokus teknik. Kan kalau misalnya tekniknya bagus, pasti lari gawangnya makin bagus gitu. Tim Atletik Indonesia selanjutnya akan mengikuti Asian Championship di Doha, Qatar pada bulan April. Asian Grand Prix di Tiongkok bulan Juni, dan World University Games di Napoli Juli 2019. Rinin Taniken, Mulan Sabto Hadi, Kompas TV Jakarta.